Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan ini WAPRES setelah melantik ke pengurusan KDKS tiga provinsi akan memberikan keterangan pers satu arah dan tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan di event berikutnya, silakan WAPRES. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, siang hari ini saya melantik 5 KDKS provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, NTB, dan Babel, jadi 5. Jadi seluruhnya kita sudah 22 provinsi KDKS ini. Kita harapkan bahwa dengan begitu KDKS ini akan bisa menggerakkan potensi ekonomi syariah di daerah, baik yang menyangkut masalah-masalah pariwisata, ramah muslim, masalah makanan dan minuman halal, kemudian juga fashion, dan juga keuangan syariah, baik yang besar, artinya perbankan sampai kepada yang kecil, yaitu lembaga keuangan mikrosyariah, seperti juga kooperasi, baik tulmal watamwil, bahkan bank wakaf mikro. Jadi kita harapkan dengan bergeraknya ekonomi syariah di daerah, itu merupakan sumber pengembangan ekonomi baru, dan ini akan menjadi penopang daripada ekonomi nasional kita. Saya kira itu, karena ini di daerah masih banyak potensi yang belum tergerak. Kita seperti tadi saya katakan bahwa ekonomi kita naik, kita terbaik di dunia mengenai pariwisata, dan posisi Indonesia di Islamic Development Bank sekarang sudah jadi nomor tiga posisi kita itu. Dulu-nya nomor jauh sekali, sekarang di IDB itu sudah nomor tiga kita, jadi sudah pemegang kebijakan di sana itu. Saya kira itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.